Pemirsa Bunda Literasi Jawa Barat Atalia Prarathia Kamil meminta masyarakat tidak membawa anak keluar dari rumah apalagi ke pusat perbelanjaan. Hal tersebut diungkapkannya melihat data setidaknya 196 anak di Jawa Barat tertular COVID-19. Atalia juga menghimbau agar orang tua selalu memantau tumbuh kembang anak, lebih sabar, dan memperkenalkan anak dengan berbagai keterampilan. Banyaknya anak yang tertular COVID-19 di Jawa Barat hingga mencapai setidaknya 196 anak membuktikan COVID-19 menyerang semua usia. Menyekapi hal tersebut Bunda Literasi Jawa Barat Atalia Prarathia Kamil menghimbau masyarakat tidak membawa anak keluar dari rumah apalagi ke pusat perbelanjaan. Polasuh yang baik seperti lebih sabar membuat jadwal bagi anak hingga memperkenalkan anak pada berbagai keterampilan pun diharapkannya diterapkan para orang tua agar anak tidak menjadi stres atau depresi di rumah. Orang tua juga diharapkan bisa menjaga tingkat stres pada diri sendiri agar bisa mengasuh anak dengan baik. Menjadi orang tua tentu saja tidak mudah. Di masa seperti ini mereka pun memiliki banyak masalah apakah dari sisi ekonomi sangat turun drastis begitu ataukah dari sisi pekerjaan atau juga dari sisi kejenuhan juga sama bagi para orang tua sehingga penting sekali bagi para orang tua juga untuk memanage emosi masing-masing. Bagaimana kemudian menjadikan rumah itu menjadi tempat bernaung seluruh keluarga dengan segala kebaikan-kebaikan itu yang perlu didorong. Nah kalau saat ini banyak orang tua yang stres, anak-anak yang stres gitu ya karena mungkin 3 bulan kok begini terus gitu bosan dan lain-lain. Justru yang perlu digali adalah bagaimana menunggukan kreativitas dalam keluarga. Jadi orang tua selain mereka belajar bagaimana mengontrol emosi, mereka juga harus memperkenalkan anak-anak kepada berbagai macam keterampilan di dalam keluarga. Atalia menambahkan agar otak kanan dan kiri anak seimbang, di rumah harus ada penempatan literasi seperti buku-buku yang disukai anak-anak. Selain itu orang tua diimbau agar selalu membiasakan kebiasaan baik pada anak seperti makan makanan bergizi, olah tubuh hingga mencuci tangan agar anak siap untuk kembali menghadapi dunia luar setelah daerah tempat tinggalnya menjadi minimal zona hijau.